Musik Pertama kita ketahui bersama bahwa Indonesia yang kita cinta ini adalah Negara penghasil karet alam terbesar Kedua dunia setelah Thailand Namun demikian sangat disayangkan Sekali bahwa karet yang kita hasilkan sebanyak ini Kurang lebih 3,1-2 juta ton Itu 80% masih di ekspor dalam bentuk bahan baku Ekspor bahan baku tidak akan memberikan Manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara Bagi masyarakat maupun bagi industri Karena dimana nilai tambahnya tidak ada Kita hanya sebatas upah kuli kebun Yang tidak memberikan empat Sementara manfaat ekonomi yang lebih besar Masih banyak dinikmati oleh industri pengguna Karet alam tersebut Menyikapi permasalahan tersebut Rasanya bagi kita sangat aneh Dimana kemampuan kita Untuk mengupayakan karet alam yang banyak Seperti ini menjadi produk jadi Salah satu permasalahan yang ada di Sumatera Selatan Bahwa industri alat-alat kesehatan Hampir lebih dari 20 tahun masih mengimpor solitair dari China Dimana solitair tersebut Bahan bakunya seperti kita ketahui Dari hampir 80% dari karet alam Berdasarkan permasalahan tersebut PT. Sima Prima Utama Datang ke Baristan Industri Palembang Untuk melakukan kegiatan perintian bersama Untuk memecahkan permasalahan impor solitair Maka dilakukan kegiatan lidbang Dari bulan April sampai dengan bulan September 2016 Solitair yang kita hasilkan benar-benar tahan Lain itu juga kita lakukan pengujian kuotan sobek Ditujukan untuk solitair yang dihasilkan Agar tidak mudah sobek ketika bersentuhan dengan benda rajam Setelah dilakukan pengujian sobek Kita lakukan juga ketahanan edging Dimana solitair yang kita hasilkan juga Kita masukkan dalam open Open dengan suhu yang sangat extreme Nah setelah dimasukkan dalam open Kita lakukan juga sama seperti tadi Misalnya kita lakukan ketahanan kikis Dengan menggunakan alat abrasion tester Kemudian kita lakukan pengujian kekerasan Kita lakukan pengujian kekuatan tari Solitair yang kita hasilkan dengan menggunakan bahan lokal Tentunya mempunyai daya saing ekonomi yang lebih tinggi Jika dibandingkan dengan solitair yang kita impor Mengapa? Karena bahan baku yang kita gunakan Kita datangkan dari lokal dan Ketetiaannya cukup banyak Sehingga ketika itu kita produksi bersama dengan karir alam Harganya bersaing baik secara ekonomi maupun secara teknis Baik kualitas maupun kuantitasnya Alhamdulillah pada awal Januari tahun 2017 PT. Sima Perikman Utama secara besar-besaran Mencukupi kekebutuhan solitair Tidak lagi mengimpor dari China Dengan demikian maka baristan industri palembang Sudah dapat menumbuh kembangkan satu industri baru Terutama industri solitair yang berbasis karir alam Kedepan kita ingin akan tumbuh Kita berusaha terus Ingin tumbuh industri-industri karir alam yang lainnya Sehingga nantinya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!